Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama channel Sabi Sana Parabola oke teman-teman kali ini saya akan berbagi cara tracking ke satelit C7S Band menggunakan parabola jaring disini parabola yang saya gunakan berukuran 7 bit dan menggunakan yang cangkul ya oke bagaimanakah cara pemasangan LNB S Band di parabola jaring ini oke disimak terus untuk videonya jangan lupa dibantu ditekan dulu tombol subscribe nya karena subscribe itu gratis untuk memasangkan LNB S Band di parabola jaring ini khususnya yang menggunakan tiang cangkul disini akan saya gunakan besi berlubang ya ini biasanya kita gunakan untuk penyangga remotor ya oke seperti ini jadi akan saya tempelkan disini ya untuk memasangkan LNB S Band ya karena untuk LNB S Band ini tidak menggunakan bracket hanya menggunakan bau disaja ya dan ini tidak cukup di tiang cangkul ini ya untuk lubangnya karena untuk ukurannya ini ukuran 12 dan ini ukuran 10 jadi disini saya sambungkan menggunakan besi berlubang ya oke kita pasangkan untuk besi berlubangnya dan kita pasangkan untuk LNB S Band nya seperti ini ya kita pasangkan di salah satu lubang ini dan disini untuk arah konektor nya saya arahkan ke arah barat ya teman-teman bisa juga arahkan ke arah utara untuk arah konektor LNB nya oke kita pasang untuk kabelnya oke kabel sudah terpasang kita naikkan untuk para walangnya kita trekkingkan ke satelit S7 S Band mengarah ke arah timur sedikit ya kalau di lokasi saya ini dan sebelum kita trekking kita setting dulu di receiver nya kita setting dulu di receiver nya disini saya gunakan hanya receiver tanaka jurassic bukan receiver rekomendasinya kita masuk ke menu instalasi disini kalau belum ada nama satelit nya teman-teman bisa buat dulu nama satelit nya ataupun kita bisa gunakan nama salah satu satelit yang ada di receiver ini ya karena untuk nama satelit ini hanya sebuah tanda saja ya yang terpenting untuk transporter yang kita gunakan untuk S7 S Band dan juga untuk LNB prevensi nya di 5150 disini akan saya gunakan di satelit Asia S7 kita masuk ke menu transponder dan disini sudah saya simpan satu transponder untuk S7 S Band nya di 4186 vertikal 22500 dan untuk LNB prevensi nya teman-teman disini gunakan 5150 ya kita geser ke kanan untuk LNB S Band ini sama dengan LNB C Band ya oke yang lainnya kita biarkan saja karena hanya menggunakan satu LNB ya oke kita siap untuk trackingkan ke satelit S7 S Band di transpondernya 4125 vertikal 22500 oke kita coba naikkan untuk disk para bolanya kita trackingkan ke satelit S7 S Band mengarah ke arah timur sedikit ya kita naikkan secara perlahan kita naikkan secara perlahan untuk para bolanya sambil kita pantau kualitas sinyal di layar televisi oke sudah muncul untuk kualitas sinyalnya kita maksimalkan 85% 85% sampai kemudian untuk tracking ke satelit S7 S Band ini karena untuk sinyal yang ini rober ya kita kunci dulu oke 85% di transpondernya H186 vertikal 22500 oke dan ini untuk penampakan disk para bolanya untuk kemiringannya hanya miring sedikit ya ke timur oke dan ini untuk penampakan LNB S Band nya untuk konektor mengarah ke barat ya kita coba scan di receiver nya oke kualitas sinyal yang didapat disini 85% di transpondernya H186 vertikal 22500 kita akan coba scan buta di receiver nya kita kembali kita pilih satelit yang kita gunakan kemudian kita checklist dulu dengan menekan ok di remote kemudian kita tekan tombol warna merah di remote untuk men-scan nya oke untuk mode pencarian nya kita pilih cari acak kita cari dan kita tunggu sampai scan di receiver nya sampai selesai oke ada 156 channel di satelit C7S Band ini dan untuk siaran-siaran di C7S Band ini semuanya berlambang dolar kalau menggunakan receiver biasa tidak bisa terbuka karena untuk C7S Band ini merupakan salah satu tipe berbayar jadi kalau teman-teman ingin membukanya harus menggunakan receiver rekomendasi tetapi mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah paham ya menggunakan receiver biasa tapi disini saya hanya memberikan tutorial cara tracking nya saja ya ke satelit C7S Band menggunakan parabola jaring dan untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu disini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati